Kita ulas panasnya pasca debat ketiga Capres bersama Besaribarus, Juru Bicara Timnas Amin dan juga Wihadi Wianto, Juru Bicara TKN Prabowo Gibran yang sudah hadir ke studio dan melalui sambungan virtual sudah ada Aditya Perdana, Direktur Algoritma Research and Consulting. Selamat petang Bapak-Bapak, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Wihadi terlebih dahulu ya. Pak Wihadi, bagaimana Anda merespon? Ini kan pasca debat, dua hari pasca debat justru situasinya semakin panas dan Pak Prabowo juga menanggapinya cukup keras. Ya, saya kira ini semuanya berawal daripada debat yang dimana data yang disampaikan adalah kesalahan. Dan di sini kalau saya lihat bahwa data itu 340 ribu yang disampaikan itu pun juga tidak tepat. Dan itu adalah HGU, bukan dimiliki, artinya hak pengelolaan. Nah di sini kan ada satu informasi, disinformasi. Artinya bahwa informasi yang salah dalam suatu debat, ini adalah apalagi itu dipertanyakan. Nah ini tentunya akan menimbulkan efek yang panjang karena bagaimanapun juga yang namanya kepemilikan dan usaha itu kan beda. Nah di sini lah hal ini sudah diklarifikasi oleh Pak Prabowo, ya kan tadi pada saat kesempatan bertemuan dengan di Rio, bahwa 340 itu yang itu adalah HGU, bukan dimiliki. Datanya ini disebut juga salah, berapa data yang tepat sebenarnya? Betul tidak kalau hampir 500 ribu? Pak Prabowo kan bukan pemilik tunggal, di sini kan ada perusahaan, tentunya Pak Prabowo sebagai salah satu pembagian sahamnya. Jadi perusahaan itu, itu adalah pengelolaan daripada usaha Pak Prabowo. Jadi kan pengelolaan saham dan segala macam kemudian berapa lahan segala macam, itu ada di perusahaan, bukan di pribadi. Itu jelas gitu kan. Jadi saya kira apa yang disampaikan itu adalah informasi yang salah langsung ditujukan bahwa seakan-akan Pak Prabowo memiliki lahan itu dan dikaitkanlah mula dengan adanya prajurit yang belum mendapatkan rumah. Tapi kalau kita lihat ternyata data yang prajurit yang memiliki rumah pun tidak sama dengan apa yang disampaikan. Jadi saya kira kita membuat ini, data ini, kenapa ini menjadi panjang dan perlu diklarifikasi. Karena memang ada data-data yang ini sudah mengarah kepada permasalahan salah data yang disampaikan dalam debat. Salah data yang disampaikan. Lalu bagaimana Pak Besari, Timnas Amin merespon pernyataan Prabowo hari ini di Pekanbaru? Ya, saya kira begini kita dudukkan dulu. HGU kah itu, HGB kah itu, itu kan penguasaan terhadap Persil. Dan dia itu bukan untuk satu dua hari dan nggak bisa kemudian pemerintah, men kalau katakan kalau pemerintah mau ambil hari ini nggak bisa. Itu HGU itu bisa 30 tahun, ada perpanjangan 30 tahun seperti di IKN sampai berapa? Berapa? 80 atau 90 tahun begitu. Ya, itu kan penguasaan yang cukup lama. Diharapkan tentu lahan-lahan ini harusnya menjadi produktif. Ya kan? Nah, di samping itu kan yang disampaikan Pak Anies juga, di sisi lain terhadap adanya penguasaan lahan yang sebegitu besar, apalah bentuknya hak milik kah, HGU kah, atau HGB kah. Semua dua ada jangka waktu yang sangat panjang. Tapi kan disebut daripada dikuasai oleh pihak asing. Bentar dulu. Kemudian di sebelah sini ada fakta bahwa ternyata kita belum bisa memberikan perhati yang lebih kepada tentara ataupun prajurit kita untuk mereka lebih cepat memiliki lahan untuk dibuatkan rumah supaya jangan ngontrak. Sementara kita disuruh menjaga, kita meminta prajurit ini mengamankan setiap jengkal wilayah NKRI. Kan itu saja cuma yang disampaikan. Jadi bukan seperti yang disampaikan adalah personal terhadap Pak Prabowo. Kebetulan penguasaan lahan itu ada di Pak Prabowo. Maka diharapkan tentu ke depan ini pemerintah harusnya berpikir bagaimana kemudian ketika ada para pihak bisa menguasai lahan yang segitu besar pikirkan juga dong ini prajurit yang disuruh menjaga perbatasan kita, mengamankan wilayah NKRI. Namun mereka belum mendapatkan haknya supaya keluarganya nyaman. Kan itu saja yang disampaikan sebetulnya. Oke, saya ke Mas Aditya. Mas Aditya, sebenarnya membaca komunikasi politik Capres ini apa sih yang Anda baca? Ya, nampaknya kelihatan menarik ya. Dari debat yang kemarin itu belum selesai gitu ya. Jadi memang disampaikan juga Pak Prabowo pada waktu kemarin dan juga dilanjutkan di dalam presiden-presiden itu kan ada keinginan dari Pak Prabowo untuk di forum lain gitu ya untuk membuka data-data ataupun informasi itu secara lebih lanjut. Nah, pada forum di Riau ini kelihatannya Pak Prabowo mengungkapkan gitu ya secara langsung gitu apa yang dimaksud dengan data yang lahan yang berfisikan. Jadi kelihatannya dari gaya komunikasinya memang Pak Prabowo itu lebih condong, lebih nyaman gitu ya untuk berbicara atau bisa mengungkapkan itu dengan apa yang disampaikan pada apa namanya, bukan debat gitu ya. Hanya untuk di forum yang melibatkan apa namanya, satu arah gitu ya. Monolog seperti yang dilakukan pada kondisi di Riau itu. Jadi itu membuat Pak Prabowo lebih nyaman gitu ya untuk berkomunikasi, menyampaikan apa yang seharusnya dibicarakan beberapa hari yang lalu. Itu yang saya lihat gitu ya. Ketimbang memperdebatkan dan kelihatan juga Pak Prabowo waktu itu juga saya sampaikan kepada teman-teman wartawan memang cenderung defensif gitu ya untuk tidak ingin memperpanjang perdebatan sehingga kemudian akibatnya kemudian jadi banyak pertanya-tanya dan dilanjutkan dalam diskusi-diskusi setelah debat gitu Pak. Oke, tapi gini Pak Wihadi kalau kita bicara hari ini Pak Prabowo statementnya cukup keras untuk menjawab pernyataan Anies Baswedan. Anda pintar atau dalam tanda kutip dengan kata-kata kasar. Apakah ini memang ada berlaku sentimen atau seperti apa menurut Anda? Enggak, jadi begini. Yang ingin Anda sampaikan. Begini ya kan itu kan tadi dibutar juga kan pada saat debat 2019 dan itu kan memang penggunaan atau pemanfaat lahan itu sudah cukup lama. Oke. Nah kemudian kalau kita lihat bahwa itu dikaitkan lagi dengan permasalahan yang dimana harus yang dikaitkan dengan prajurit yang belum mempunyai rumah saya kira itu tidak bisa langsung apple to apple gitu kan dan kalau itu dikaitkan hanya tanahnya Pak Prabowo pribadi gitu kan ya saya kira mungkin Pak Prabowo juga merasa Pak Anies ini pernah juga merasakan manfaat dari tanahnya Pak Prabowo gitu. Karena pada saat pemilihan gubernur Pak Prabowo itu mengakunkan tanahnya untuk membiayai Pak Anies sebagai gubernur gitu loh. Nah itu mungkin ya ini suatu hal yang aduh kenapa mesti begitu gitu loh. Jadi saya kira ini adalah sesuatu hal dimana tanah yang ini kan tanah usaha. Oke. Dan ini adalah perusahaan. Apapun bentuknya gitu kan. Nah ini saya kira Pak Prabowo mungkin dalam hal penyampaiannya adalah menyampaikan bahwa tanah ini adalah tanah HGU. dan pada saat dengan debat Pak Jokowi dengan Pak Jokowi 2019 kalau negara mau mengambil sewaktu-waktu akan diserahkan. Tapi artinya juga bisa diagunkan untuk kepentingan politik dong. Buktinya tadi. Bukan yang itu. Bukan yang itu. Banyak bener. Bukan yang itu. Bagaimana tuh? Banyak bener. Itu kan belum tentu datanya sama. Oke. Karena kan mungkin dari apa namanya kepemilikan kan bisa saja bukan itu kan HGU kan perusahaan bukan pribadi. Pak Bustari sepertinya sudah tak sabar untuk merespon tapi jawabannya selepas jeda tetap bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih Anda masih di Kompas Petang. Saudara Presiden Jokowi kembali menyinggung soal komentarnya terkait jalannya debat ketiga capres yang berlangsung minggu malam. Jokowi menyatakan pernyataannya ditujukan untuk ketiga capres dan demi perbaikan. Saya berbicara untuk ketiga calon dan untuk perbaikan-perbaikan ke depan. juga untuk introspeksi kita semuanya. Untuk evaluasi kita semuanya. Saya tidak berbicara satu calon atau dua calon. Baik kita kembalikan dialog kita sore hari ini. Bagaimana Pak Bustari menjawab statement dari Pak Wihadi. Pak Anies turut merasakan loh. Ya bagian dari satu proses politik tentu ketika itu adalah Pak Prabowo selaku ketemu Gerindra memang memutuskan mendukung Anies. Tapi bukan sendirian. Di sana ada juga partai PKS dan PAN ya. Masing-masing partai politik pengusung tentu memiliki effort masing-masing lah. Pasti ada mengerjakan apa, siapa mengerjakan apa. Saya kira kita juga pengen tahu juga ini. Ini tanah yang mana yang diagunkan waktu itu. Jadi bocor ya. Saya kira tutuplah hal itu. Itu sesuatu yang sudah saling menguntungkan saya kira. Pak Anies dicalonkan. Pendaptarannya last minute kita tahu sama-sama itu. Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Pada pemilu legislatif, wah Gerindra naik loh. Ya. Buru. Naik kok. Artinya ada efek juga yang diberikan oleh Anies kepada partai Gerindra dan PKS. Saya kira itu. Tapi Pilpresnya kalah gitu. Oke. Ditahan dulu saya akan ke... Pak Anies kan tidak pada posisi apa gitu. Saya ke Mas Hadid. Mas Hadid kalau melihat situasi ini, poin dari Pak Prabowo sendiri atas tudingan Capres nomor 1 dan juga nomor 3. Apa yang diperoleh? Ia sebenarnya ini kan kalau di dalam konteks perdebatan di Pilpres memang biasanya akan menarik dalam konteks itu ya. Menyerang yang kita harapkan memang publik itu berharap soal perdebatan terkait dengan kebijakan. Meskipun di dalam soal kebijakan tentu disitu ada pejabat yang terkait dengan hal itu dalam hal ini Pak Prabowo. Jadi memang pasti akan menyinggung soal personal. Pasti juga akan menyinggung dengan aspek apa-apa yang terjadi di dalam bagaimana dia menjalankan kebijakan itu. Jadi memang pasti ada kaitannya terkait dengan itu. Dan menurut saya adalah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana mengelola kalimat demi kalimat gitu ya. Pernyataan sehingga kemudian publik menjadi sangat paham dan tahu apa substansinya yang diperbincangkan di dalam debat itu. Jadi itu yang harapan kita dan kemarin kelihatannya memang Pak Prabowo dalam konteks itu lebih emosinya ada gitu ya Mbak ya. Jadi apa namanya sehingga kemudian muncul dengan kalimat-kalimat yang soal etika dan sebagainya. Baik. Pak Wihadi singkat saja. Sebenarnya apa yang ingin disampaikan Prabowo kembali menjelaskan 2019 lalu menjelaskan soal HGU dan kali ini juga menjelaskan soal HGU. Ya karena apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo tentang HGU itu adalah bagaimana itu adalah suatu usaha daripada Prabowo dan tidak sendiri. Artinya di sini bahwa itu adalah satu perusahaan. Ya kan jadi kalau itu dikaitkan itu murni oleh kemilikannya Pak Prabowo sendiri tentunya tidak. Kenapa hal ini tidak ada di LHKPN. Jadi LHKPNnya Pak Prabowo itu sudah jelas gitu kan. Asetnya di mana dan setelah macam itu semuanya sudah terdata semua. Nah ini kan HGU itu kan dalam bentuk perusahaan. Ya kan. Nah saya kira Pak Prabowo juga tentu menggarisbawahi bahwa itu tanah itu bukan milik pribadi Pak Prabowo. Bukan milik pribadi dan hanya digunakan untuk usaha. Itu adalah HGU. Dan bisa dikembalikan ke negara kapanpun dibutuhkan. Dan bisa dikembalikan ke negara dan minta negara selain itu. Baik. Terima kasih Pak Wihadi Wianto, Jubir TKN Prabowo Gibran dan juga Pak Besari Barus, Jubir Timnas Amin dan juga Mas Aditya Perdana, Direktur Algoritma Research and Consulting. Sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Selamat sore. Selamat menikmati.